Halo teman-teman, di video kali ini lanjut ya kita ngebahas tentang produk ketiga dan produk terakhir untuk periode kali ini dari JCCK Nah produk keempat ini namanya adalah si 2 in 1 bearing washer and motor braking holder Panjang namanya ya, jadi sesuai dengan namanya alat ini digunakan sebagai braking holder dan juga bisa difungsikan sebagai, fungsinya paling menarik menurut Pongo ya adalah sebagai alat untuk, alat bantu untuk mencuci bearing Nah kita langsung aja ke cara penggunaannya ya, jadi ini bentuk alatnya Oke, kayaknya salah deh Pongo pake warnanya yang hitam ya, jadi agak susah keliatan gitu, tapi moga-moga keliatan deh Nah jadi, yang kita perlukan adalah pertama, satu jar kontainer, ini bakal udah include ya di dalam paket penjualan Jarnya ini, aduh sebentar nih, printer, lupa di tuning sedikit Eh kenapa deng nih, aman harusnya Nah, lanjut ya, sorry Jadi, cara menggunakannya adalah Pertama, disini kita pasangkan dulu Dinamo, by the way ini Pongo udah lama gak ngecek ya Dinamo hidup gak sih sebenernya Kita cek dulu Hidup ternyata Oke, aman ya, dinamonya ya Jadi, pertama kita pasangkan dulu dinamonya Jadi, cara memasang dinamonya Kalau di breaking holdernya Pongo kan harus agak ditekuk ya ini ya, ke bawah ya Ini harus agak ditekuk maju ke depan nih Si brushnya ditekuk maju Kalau ini justru kita pepetin ke belakang Jadi, ini kita masukkan Pongo keliatan ya Ini, kita masukkan Lalu, si brushnya ini kita tekan Supaya dia nyelip Di antara dua baut yang nongol ini Sampai dia masuk ke dalam Oke Nah Lalu Coba kita cek dulu nih Ini Pongo lupa deh Kemarin udah di coating atau belum Aman ya Berarti bisa nyala ya Nah, setelah dipasangkan seperti ini Jika teman-teman pengen menggunakan alat ini sebagai alat break-in Bisa Ini kita tinggal pasang seperti break-in holdernya Pongo Tinggal pasangnya di sini Dan Bisa teman-teman lagi break-in Terus ada kotoran gitu Teman mau semprot Tinggal semprot Ntar kotorannya bakal kebuang ke sini semua Cuma fungsi paling menariknya Yang paling seru nih Dilihat adalah Sebagai alat untuk cuci bearing Nah, ini di sini udah ada bearing ya Pongo udah taruh bearing nih Nah, ini kita coba pake velg medium dulu aja nih Mumpung ada Ini kalau si Jesse Kalau di tutorial dia Karena dia menggunakan Jartamia Sebagai Ininya ya Sebagai tampungannya Ini Jartamia Udah beli juga nih Jartamia Punya dia desainnya agak sedikit berbeda ya Jadi cenderung lebih Ini Cenderung lebih Kecil Secara diameter Yang Jesse punya Nah, Pongo kenapa memutuskan Buat bikin yang versi sedikit lebih gede Ini udah Pongo modifikasi ya Desainnya si Jesse Supaya fit ke botol Yang saat ini Pongo gunakan Untuk breaking holder Satu Sehingga Pongo bisa Marketin nih Di dalam paket penjualan Sudah include dengan Botol kacanya Karena kalau misalkan kita pake botol Tamiya ini Ini botol Tamiya ini Harga satunya aja 30 ribu Paling murah Kalau gak salah ya Kalau gak salah 30 ribu satunya Jadi gak make sense Terjadinya mahal di botol Sementara botol kaca ini Paling cuma 10 ribu Harganya Oke Jadi tujuannya seperti itu Dan ada satu manfaat lagi Nanti Pongo tunjukin Selanjutnya adalah Kita pasangkan Setelah dinamo dipasangkan Kesini Kita pasang velg ke Shave dari Dinamonya ya Jadi temen-temen Gunakan Velg yang temen-temen Gak pake Gunakan velg yang temen-temen Gak pake Karena ini kan Shave bentuknya bulat Sementara bagian dalam sini Bentuknya itu adalah Hexagon Jadi Kemungkinan besar Akan merusak lubang Dari si velgnya Jadi pake lah Velg yang temen-temen Tidak pake Oke Seperti ini Dan kita tinggal Pasangkan kesini Oke Sepertinya agak kurang ini Kurang masuk Oh damn Pongo baru ingat Iya 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 Lupa pungkas tauin Jadi Sebisa mungkin Gunakan velg-velg Yang Lehernya ini ya Lehernya tidak panjang ya Bagian lehernya ini Tidak panjang Jadi Pongo bakal pake Sama pake velg ini juga Tapi yang Satunya nih Ada kok Gak salah Sebentar Hey where are you Begitu butuh aja Hilang loh Nah ini dah ketemu Ini liat ya temen-temen ya Jadi Velg A spoke ini Atau 5 spoke ini Dia ada yang Panjang Ada yang pendek ya Jadi kita pakenya Yang pendek aja Oke Nah ini kita pake Cepet dulu Si Tamiotepnya Ini bekas Tadi Buat Ngebolongin ya Di Video Wheel and shaft Satellizer Oke Kita pasang Sini Oke Tekan lagi Oke Nah kenapa harus Kenapa harus pake yang pendek Supaya Nanti Di saat kita pasangkan Dia gak mentok nih Gak mentok ke dasar botol Nah udah ya Ini udah mau pasangin Sekarang kita tinggal ambil minyak Zippo Temen-temen Sekali lagi Always buy in Big container ya Jadi Jangan beli botol yang kecil-kecil Beli botol yang gede Supaya Irit dan hemat Hahaha Ini Ini ada lubang ya Ini ada lubang Ini matanya Ini mulutnya Gitu Nah ini kita tinggal Isi disini Oke Isi cukup Sampai Si Velgnya terendam sedikit Dan Si bearingnya Sudah terendam ya Jadi ini velgnya Masih kurang terendam Kita kasih dikit lagi Oke Cukup Merasa Ya Sudah terendam ya Fix ya Nah ini Kita simpan Dan ini tinggal Kita capit Tuh Oke Oke Kita pakai Voltaser rendah dulu aja Gak usah gede-gede ya Kita coba di Nah 2 volt aja Oke Kita nyalakan Asik kan Wih Kayak mesin cicil Ini teman-teman Silahkan nyalakan Ini sesuka hati Teman-teman ya Jadi Mau berapa lamapun Yang pasti ini Efeknya bakal Bikin Proses pencucian Jadi lebih cepat Dan lebih menyeluruh Gitu Oke Kita matiin dulu Sekarang kita coba ganti Ke velg Satunya ya Jadi Velg large Nah Ini adalah salah satu alasan lagi Kenapa Pongo menggunakan velg medium Bukan velg Eh Menggunakan botol Bawaan Bukan Botol Jartamia Kalau di Jartamia Nah Velg large itu Tidak masuk Sementara velg yang paling Gak kepake Di Indonesia Adalah Setau Pongo ya Velg large Silahkan koreksi Kalau misalkan Ternyata Pongo salah Mohon maaf Kalau Pongo ternyata Sotoy Jadi Ini juga sama Yang pertama Yang pertama harus dilakuin adalah Velg large ini Kita bolongin dulu aja Jadi kita Di saat kita menggunakan velg large Baiknya kita Bolongin aja Biar bisa ditembus sama shaftnya nanti Ini kita Gak usah pake centralizer ya Hajar aja udah Nah Tuh udah bolong ya Tuh Kita rapikan sedikit Supaya tidak ada Jembrewi-jembrewi Ha Sudah Ini udah mau ngebolongin ya Ini udah bolong nih Pokoknya Percaya aja lah Sudah bolong Karena harus dikorek-korek lagi Kalau mau bersihin Nah Sama satu lagi adalah Yang harus kita lakuin Itu Mana pisau Kita bel pisau dulu Nope Not this one Let's take another one Pisau banyak bener Nah Yang harus dilakukan selanjutnya adalah Kita potong ya Temen-temen Potong dikit aja Nih Gak kepake kan Velg large kan Kita potong aja Udah Hmm Tuh Papas jadi pendek ya Temen-temen Oke Kita cabut dulu Nih Percapitan Nah Ini kita lepas Pastinya agak susah nih Aduh Off camera dulu ya Cabutnya Biar Kalo on camera Agak susah Ini pake apa ya Oke Ini nih Kita bukit aja Oke Udah Gak bisa Oke Ini kita cabut Kita dikendorin Nah Ini kita ganti Sama velg yang large Tahan cepin Tahan cepin Yes Kurang Lagi Tuh Pastiin dia Bisa berputar dengan Ini ya Dengan Sempurna ya Aja Sempurna Bisa berputar dengan Gampang Nah Ini kita pasang Oke Sekarang kita bisa pake velg large Disini Oke Kita capit Set Oke kebalik ya Dan kita Nyalakan Kalau velg large Dia cenderung Lebih Ini ya Putarannya jauh lebih bagus ya Karena Ibaratnya Kalau kipas Itu bilahnya Lebih Gede lah Jadinya Ibarat mixer Itu bilahnya Lebih gede Sik kuat ya Ngeliatnya Pokoknya sih Dari semua alat aja Paling suka Ngeliatnya yang gini Lati-lati Kalau kekencengan Naik tuh Ngeliat si Punya All right Ini Kalau kita liatin terus Kita bakal menggosi Lama-lama Jadi Begitulah teman-teman Lebih kurang Ini Si Apa namanya Two in one Bearing washer And Breaking holder Gak apal-apal namanya Jadi Ini Tutorialnya Jadi Teman-teman Silahkan ikuti Kalau misalkan teman-teman Kebingungan Cara menggunakannya Semoga video ini Membantu Dan ini yang terakhir Dari Produknya JC Di Periode kali ini Semoga nanti Kalau misalkan Ada Desain-desain berikutnya Pongo bakal bisa bawa Masuk ke Indonesia Produk-produknya JCCK Oke Thank you guys Have fun Dan Apa ya Gue pengen soal keren deh Have fun And Gomet Yaudah Bye-bye Dadah Bye-bye Bye-bye Terima kasih.